Oke di video kali ini di sini saya akan coba aktifkan untuk GPU setting di Poco X3 NFC yang sebelumnya saya sudah reset pabrik teman-temannya ini sudah di posisi MIUI 13 terbaru ya untuk di di Poco X3 NFC MIUI 13.0.3 sebelumnya saya aktifkan GPU setting di Poco X3 NFC itu waktu di MIUI 12.5 Android 11 teman-teman waktu itu ya saya coba aktifkan dan sekarang kita akan coba aktifkan di MIUI 13 ini apakah bisa atau sama saja atau tidak gitu teman-teman ya Oke langsung aja di sini ini alat-alat ataupun bahan yang perlu kita siapkan adalah tentunya set edit dan juga LATB karena di sini kita akan memanfaatkan debugging near kabel ya Nah kalau kita coba lihat dulu ke aplikasi set edit kemudian ke global table di sini kita masih belum bisa setting ya dan nanti kita harus masukkan script itu tuh PM grand by 4a set edit Android permission right secure setting kita akan masukkan ini di aplikasi LATB Oke langsung aja di sini ini LATB nya sudah siap kita akan langsung masuk ke bagian debugging near kabel dan WiFi nya juga di sini saya sudah siap di sini saya sudah aktifkan akun Mi nya ya sudah di login kan nih Nah di sini kita tinggal masuk ke opsi developer Nah di sini masuk ke setelan tambahan kemudian di paling bawah ada opsi pengembang jika teman-teman di sini belum mengaktifkan teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu masuk ke dalam tentang telepon dan tap-tap beberapa kali di sini sampai nanti muncul tulisan Anda sudah menjadi developer selanjutnya baik aja lagi kembali kesan tambahan kemudian ke opsi pengembang Nah di sini kita akan fokus di bagian debugging near kabel teman-teman ya dan di sini kita tanpa menggunakan debugging USB ya Nah seperti ini kita akan coba gunakan debugging kabel yang penting di sini kita sudah terkoneksi dengan WiFi Oke nah yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah debugging USB keamanan nah debugging USB keamanan ini harus aktif harus bisa kalau ini nggak bisa kita tidak bisa input apapun lewat USB ataupun lewat debugging near kabel teman-teman menggunakan LADB ya jadi di sini saya akan koneksikan terlebih dahulu debugging USB setelan keamanannya langsung aja kita klik Nah di sini akan muncul seperti ini peringatan penting dan ini memang hal yang wajar ya Oke langsung langsung aja sini kita ikuti aja terus ya sampai nanti di checklist peringatan penting izinkan sekarang ya langsung aja kita izinkan ya mudah-mudahan di sini enggak ada masalah nih ah jadi di sini kita harus memasukkan SIM card katanya teman-teman ya jadi disini saya tanpa menggunakan SIM card jadi kalau misalkan teman-teman di sini pertama kali restart smartphone nya dan itu mau diaktifkan debugging USB dan keamanannya itu minima satu kali harus masuk dulu SIM card oke di sini saya akan coba masukkan dulu SIM card nya ya mantap ini tutorialnya teman-teman nah di sini sudah saya masukkan ya SIM card nya nih ah meskipun di sini kartunya mati teman-teman langsung aja kita berikutnya kita lakukan lagi hal yang sama seperti barusan dan ini harus ya teman-teman berikutnya juga dan kita coba terima nanti kalau misalkan setelah dimasukkan SIM card masih ada masalah kita langsung ke tahap selanjutnya terima kita tunggu nah sekarang di sini debugging USB setelan keamanannya sudah bisa dan perlu teman-teman ketahui di sini jika teman-teman menemukan di sini ada rest directed 3 strip 3 nah itu teman-teman harus menggunakan VPN China untuk bisa mengaktifkan debugging USB ini saya sudah buat tutorialnya bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya ada di channel ini ya teman-teman bisa dicek aja untuk tutorial cara mengatasinya nah disini sudah teman-teman aktif ya di bagian stand keamanannya ini aman banget kalau sudah seperti ini selanjutnya langsung ke debugging nirkabel tentunya kita masuk kita aktifkan fort debugging nirkabelnya kalau misalkan teman-teman percaya dengan jaringan WiFi nya kita izinkan aja selalu ya kalau sudah seperti ini aktifin lagi kemudian di sini kita pasangkan perangkat dengan kode tapi di sini kita masuk dulu ke aplikasi LADB nya nah biarkan seperti ini kemudian di sini kita buat dia ini menjadi mengambang nah sekarang udah kita bisa mengambang teman-teman ya kemudian masuk ke dalam tadi nah ini biar lebih mudah kemudian langsung aja di sini kita sandingkan perangkat dan ini ya temen-temen terbuka nah mengerti aja kasih seperti ini kita langsung masukkan aja ya yang port pemasangan WiFi nya kita simpan di sini dan untuk portnya 42775 kita masukkan di sini kalau sudah disini langsung saja kita klik OK kita tunggu Hai nah ini kalau seperti success fire to localhost ini masih belum bisa teman-teman ini masih belum bisa bisa karena belum ada notifikasi di sini terhubung nah bagaimana Bang kalau seperti ini nah ini sering terjadi ya hal seperti ini sering terjadi jadi disini teman-teman langsung aja ini keluarkan dulu aja ini kalau misalkan muncul localhost seperti ini kita hapus lagi aja kita lupakan dulu lagi kemudian untuk di aplikasi LADB nya kita bersihkan lagi masuk ke info aplikasi hapus data seperti ini ya nah jangan uninstall nanti ke hapus kalau sudah kita masuk lagi ke aplikasinya buat lagi menjadi layar mengambang atau split screen ya atau seperti saya buatnya layar mengambang aja seperti ini kemudian di sini masuk lagi ke dalam tadi gede bagian kabel dan kita akan koneksikan kembali teman-teman kita ulangi ya kita ulangi nah kita masukkan lagi 39505 nah kalau sudah di sini langsung aja kita klik OK kita tunggu nah kalau ada proses seperti ini teman-teman bisa dilihat ya nih hello world nah ya hello world kemudian di atas di sini ada notifikasi seperti ini proses debugging nah ini ya ini apa nih bentar nah proses debugging terhubung nah kalau sudah ada proses debugging terhubung seperti ini tandanya kita bisa atau kita sudah siap memasukkan scriptnya udah tinggal kita fullkan aja seperti ini nah selanjutnya di sini kita buka aplikasi set editnya kita buat menjadi layar mengambang aja enggak masalah biar nanti kita enggak salah untuk scriptnya teman-teman ya sini kita buat layar bentar mengambang seperti ini kemudian kita masuk lagi ke LADB nya nah ini ya Oke kita klik Oh kebalik jadi nggak papa kebalik aja seperti ini ya biar nggak susah juga sih sebentar nih fokusnya duh nah ya jadi kita masukkan grand kemudian by 4a nah pokoknya caranya beda-beda silahkan lah saya enaknya seperti ini biar bisa langsung lihat enggak salah script ya langsung diketikan teman-teman jangan di copy paste langsung ketikan set edit nah 22 kemudian spasi Android kemudian titik permission double S ya permission titik kemudian huruf besar semua right seperti ini kemudian underscore secure 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 kemudian underscore lagi setting nah settings pakai S ya Nah kalau udah seperti ini teman-teman dicek lagi aja cek lagi ya jangan sampai salah PM grand by 4a set edit Android permission with secure setting Nah kalau sudah di sini teman-teman langsung saja enter ya langsung saja enter ini nih Oke langsung aja kita enter Nah kalau nggak ada respon apapun enggak banyak tulisan dan lain sebagainya ini sudah ke escape sudah aktif untuk aplikasi set editnya temen-temen ya ini kita langsung aja keluar temen-temen ya keluar aja Nah ini kita keluarkan dulu aplikasi set editnya kemudian kita masuk lagi ke dalam aplikasi set editnya kita coba ke global table sekarang di sini tinggal add new setting sekarang sudah bisa memasukkan setting langsung aja disini kita masukkan GPU tuner seperti ini underscore sweet ya Nah seperti ini GPU tuner underscore sweet kemudian set ceng kemudian value nya disini kita ubah menjadi true seperti ini kita save Nah kalau udah kita cek coba disini ada apa enggak nih nah GPU tuner underscore sweet true ya Oke kita keluarkan kita keluarkan ya semuanya seperti ini kemudian kita coba masuk ke dalam game turbo nya teman-teman nah ini kalau misalkan belum berhasil ini untuk LADB nya jangan kita matikan dulu ya takutnya nanti gagal Nah kita coba masuk dulu ke dalam game turbo nya sekarang kita coba lihat apakah sudah ada GPU settingnya nah sekarang sudah ada temen-temennya untuk GPU settingnya sudah aman kita bisa pakai bisa custom disini ya Nah ini tuh mantep nih temen-temen ya jadi sudah bisa kita pakai GPU setting di Poco X3 NFC di MIUI 13 terbaru ya jadi sama aja caranya mau di MIUI 12.5 ataupun di MIUI 13 caranya sama untuk mengaktifkan GPU setting Nah selanjutnya kalau misalkan tadi sudah berhasil teman-teman ya untuk mengaktifkan GPU settingnya jangan lupa disini langsung aja ini kita matikan ya Nah ini kita masuk lagi ke dalam opsi pengembang kemudian kebagian debugging near kabel ataupun ini kita matiin dulu ya di bagian USB nya kita matiin kemudian dan debugging near kabelnya kita matiin di sini untuk localhost nya kita hapus lupakan sudah clear kemudian kita matikan back ya seperti ini kalau udah kita keluarkan semua dari desain aplikasi kemudian kita coba cek lagi game turbo nya dia ada apa hilang teman-teman ya Nah kalau ada seperti ini sudah permanen ya aman Oke jadi seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini Bagaimana cara mengaktifkan GPU setting di Poco XNFC setelah di reset pabrik ataupun sudah di MIUI 13.3 terbaru teman-teman dan ini secaranya sama dan bisa teman-teman seperti itu ya Oke itu aja mungkin teman-teman tutorial kali ini mudah-mudahan jelas ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya atau di tutorial lain selanjutnya oke kan Terima kasih.